Sebanyak 300 peserta dari 37 ranting mengikuti Kejurko Taekwondo Kota Balikpapan tahun 2021 yang digelar di Balikpapan Plaza sejak Sabtu 6 November siang untuk memperbutkan Piala Wali Kota. Ajang ini juga menjadi sarana untuk mencari bibit atlet Taekwondo berprestasi di Balikpapan. Karena hingga saat ini Balikpapan menjadi kota yang paling banyak memiliki cadangan atlet Taekwondo. Dari ajang ini diharapkan bisa muncul bibit baru untuk bisa bersaing di ganja kejuaraan nasional baik tingkat junior hingga senior. Hari ini kita melaksanakan kerjaan rutin ya, kejuaraan kota, kejuaraan kota, kejuaraan kota, kejuaraan kota, kejuaraan kota, kejuaraan kota, di mana kita dua kelas, yaitu kelas Kiorubi dan Komsel, tapi kita lebih banyak di Kiorubinya. Kiorubinya ada junior, ada kadet, dan ada pelan kadet. Dan diikuti kurang lebih 300 peserta yang ikut dalam kejuaraan kota. Ini memang kalender tahunan ya, harusnya sih kita laksanakan di awal tahun kemarin. Cuma karena memang kondisi COVID-19, yang kemudian membuat kita harus mempending kegiatan. Alhamdulillah, kebetulan momennya Sumpah Pemuda, ini Balikpapan juga sudah PPKM berlaku juga, artinya tidak bisa dilonggarkan, makanya kita bisa laksanakan di momentum Sumpah Pemuda. Di tengah pandemi COVID-19, kejuaraan taekwondo baru bisa digelar kali ini karena adanya aturan pembatasan kegiatan dan kerumunan. Sumpah Pemuda